Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya robal alamin Di dalam kesempatan kali ini Saya akan membahakan kisah misteri yang ditulis oleh Ednavila Oh iya Di dalam cerita ini nama dan tembaknya disamparkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Pada kesempatan kali ini Saya akan membahakan kisah misteri yang berjudul Tumbal pembangunan mal Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi Mari Kita masuk ke dalam ceritanya Titipan salam gun dari bawah fondasi bangunan Seorang gadis yang menjadi perantara Salam terakhir dari seorang bocah Untuk kedua orang tuanya Seorang bocah yang menjadi tumbal sebuah mal Yang sedang tahap pembangunan di kota besar itu Cerita ini dialami oleh salah satu narasumber Yang tidak ingin disebut nama aslinya Kita panggil saja dia Anissa Yang bertemu bocah korban tumbal sebuah mal Sejak kecil Anissa bisa dibilang Memiliki kelebihan Karena dapat melihat makhluk halus Bahkan ketika masih teka Dia memiliki seorang teman gaib bernama Windy Dulu hampir setiap hari Keduanya selalu bermain bersama Selayaknya manusia pada umumnya Anissa sendiri baru sadar Kalau Windy adalah makhluk halus Setelah lulus dari teka Sejak saat itu Anissa mulai berhati-hati Terhadap setiap orang yang dia temui Terkadang dia menemukan makhluk halus Yang berbaur dengan manusia normal Di tengah keramaian Beberapa dari mereka Dapat Anissa kenali sebagai makhluk halus Sebagian lagi tidak Beberapa makhluk halus benar-benar mirip Seperti orang normal Beberapa dari mereka berwajah pucat Dan pandangannya kosong Namun tidak jarang juga Sosok-sosok itu muncul dengan keadaan terbukanya Apalagi mereka yang menjadi korban tumbal Salah satunya seorang bocah yang dikorbankan Demi sebuah mal Anissa lebih memilih menghindar Ketika berpapasan dengan makhluk Yang berbeda frekuansi dengannya Terkadang makhluk-makhluk itu Mengeluarkan bau yang mengganggu Dan aura yang mendatangkan kesedihan Atau rasa was-was Menurutnya makhluk gaib yang jahat Memiliki aroma amis darah yang sangat kuat Dan bau busuk yang merebak Ketika mencium aroma ini di tempat umum Anissa memilih menjauh Selain tidak menyukai kehadiran mereka Satu hal lain yang Anissa tidak suka Adalah sosok-sosok itu mengajaknya berbicara Dan bahkan meminta tolong Dari segian banyak pengalamannya Diajak berbicara oleh malu gaib Anissa mengabaikan salah satu yang paling berkesan Kejadian ini terjadi Saat dia masih kuliah semester akhir Dan dalam prosesi skripsi Sambil magang di salah satu perusahaan swasta Hari itu berjalan cukup berat Kerjaan di tempat magang cukup banyak Dan skripsinya banyak revisi Sementara otaknya tengah buntung Dengan langkah lemas Anissa turun dari anggutan umum Tepat di depan lahan yang sedang dibangun sebuah mal besar Anissa sendiri merasa Kalau di tempat itu Menyimpan banyak cerita misteri Dan ada berbagai macam makhluk yang bersemayam di tempat itu Anissa dapat merasakan Kalau sosok yang ada di tempat itu Sedang memandanginya Namun Anissa dapat merasakan Namun Anissa berusaha untuk acu Untuk sampai di kosan Anissa harus melewati sebuah gang kecil Cuaca saat itu mendung dan gelap Padahal pukul 5 sore belum ada Grimi seringan mewarnai daerah tempat tinggal Anissa Saat berada di tengah gang Anissa sudah merasakan Kehadiran makhluk halus yang mengawasinya Namun dia belum sadar Kalau dia adalah Korban tumbal yang butuh bantuan Sosok itu mengintip di sela-sela gang Dan terus mengikuti Anissa Namun seperti biasa Anissa tidak menghiraukannya Dia sudah lelah dengan bekerjaan Dan tidak menggubris panggilannya Kakak Yang diucapkan makhluk tadi padanya berkali-kali Akhirnya Anissa sampai di kosan Dia pun melembarkan tas Dan langsung merebahkan tubuhnya yang sudah seperti remuk Akhirnya bisa rebahan juga Baru saja akan terlelap Pintu kamarnya diketuk tiga kali dengan pelan Yah Siapa Kakak Jawab sesosok di balik pintu itu Sosok tadi mengikutinya sampai ke kosan Anissa tidak menjawab panggilan tadi Dan memilih memenjamkan matanya Dia berusaha tidur Dan tidak memperdulikan sosok itu Suara ketukan tiga kali Masih terus terdengar selama beberapa saat Hingga hujan turun Dan menyamarkan suara itu Anissa lega Kini dia bisa tidur dengan lebih nyaman Tidak beselang lama Anissa pun terlelap Anissa tersendang bangun Ketika Asan Isha berkumandang Di luar masih hujan Namun tidak sederas tadi Baru saja bangkit dari tidurnya Untuk meraih handphone Suara ketukan muncul kembali Ya ampun Kelu Anissa dengan agak kesal Enggak Saya tidak mau berurusan sama kalian Tinggalkan saya sekarang juga Ujar Anissa Tolong aku Sahut sosok itu masih dari balik pintu Tidak Tidak Suara di luar pun tidak terdengar lagi Anissa merasa Sosok itu sudah pergi Ia pun langsung bergegas mandi Setelah mandi Anissa pun melanjutkan tidurnya Karena badannya sangat capek Tepat jam 12 malam Suara ketukan pintu terdengar lagi Berulang kali suara itu terdengar Anissa yang berada ada sosok lain yang berada di sekitarnya Ia sendiri sebenarnya jengah dan kesal Karena waktu tidurnya terganggu Kak Kakak Astagfirullah Janganlah ganggu aku Aku mau tidur Kakak Stop Kalau mau ajak main Kalau mau ngobrol besok saja Bentak Anissa Hening seketika Namun tidak berselang lama Terdengar suara tangisan anak kecil yang begitu pilu Awalnya Anissa tidak ingin keluar Namun mendengar tangisan anak kecil itu Dengan mengatakan Tolong aku kak Tolong Hatinya sedikit terenyum Sebelum keluar Anissa mencoba mengintip dari jendela kamar kosnya Ternyata sosok itu masih ada di sana Berdiri di bawah nyala lampu temaram berwarna kuning di teras kos Di sana berdiri seorang anak perempuan pucat Dengan rambut di kebang dua Dari balik jendela Anissa mengamati sosok itu Dia mengenakan baju seragam SD yang sudah kumal Dan menyandang sebuah tas ransel berwarna merah Entah kenapa rasa ibad tiba-tiba muncul Anissa akhirnya membuka pintu Dan sosok anak kecil itu berdiri di hadapannya Sosok anak yang manis Hanya saja seluruh bola matanya Berwarna hitam Dan kulitnya sudah pucat Dengan urat-urat kehijauan menjalar dari dagu ke pipinya Kamu kenapa? Tanya Anissa Kakak mau bantuin aku enggak? Ujar anak itu dengan singkat Bantuin apa? Ujar Anissa Tolong kirimin aku doa kak Jawab sosok itu Kalau mengirim doa, aku mau Tapi kalau disuruh bukain tali pocong Segala macam aku tidak bisa Jawab Anissa yang trauma Kepada salah satu sosok yang pernah memintanya Membukakan ikatan pocong jenazah Bukan kak Aku mau minta tolong kakak Untuk menyampaikan salamku kepada bapak dan ibu Ujar sosok itu Ujar sosok itu Maksudnya Tanya Anissa keheranan Bapak sama ibu sampai sekarang masih nyariin aku kak Masih nunggu aku pulang Aku minta tolong kepada kakak Tolong bilangin ke ibu sama bapak Kalau aku sudah tidak ada dan tidak akan pulang Jelas sosok itu Kamu kenapa? Tanya Anissa Badanku sudah ditimbun semen fondasi kak Dari salah satu mal di kota ini Tepatnya di mal yang berada di depan gang ini Ujarnya dengan memelas Astagfirullahalazim Sepontan Anissa beristighfar Kenapa kamu bisa sampai disana? Tanya Anissa Sosok gadis kecil itu kemudian menceritakan semuanya Dimulai dari namanya Yaitu sebut saja namanya Sasa Nama sekolahnya Kapan dia diculik Dan hari dimana dia dijadikan tumbal fondasi sebuah mal terkenal yang belum lama dimulai pembangunannya Tidak terasa mata Anissa berkaca-kaca Mendengar kisah sosok anak kecil yang jadi tumbal itu Anissa tahu yang hadir di hadapannya Bukan anak yang sudah wafat itu Melainkan jinkorinya Yang menyampaikan pesan kematian Dan menyaksikan semua kejadian pilu anak itu Kamu tinggal dimana? Siapa nama ayah dan kamu? Siapa nama ayah sama ibu kamu? Nanti kakak coba bantu Kata Anissa Sosok anak kecil itu pun tersenyum Walaupun matanya total hitam Dan kulitnya putih-pucat Namun Anissa bisa melihat Pancaran anak kecil yang ceria dari sosok itu Sosok itu lalu mengatakan sebuah alamat Warna pagar rumah Nama lengkapnya Serta nama kedua orang tuanya Anissa mencatat semua informasi itu Dan berjanji akan menyampaikannya secepat mungkin Anissa tahu hal ini akan sangat mencurigakan Kenyataan bahwa Salsa dijadikan tumbal sebuah mal terkenal Bakal sulit diterima kedua orang tuanya Maka dari itu Anissa menghubungi salah satu ustad kenalannya Yaitu Ustadz Mois Anissa bertemu dengan Ustadz Mois Melalui program Rukia yang dia jalanin demi bisa hidup normal Ustadz Mois sendiri sudah mengetahui kelebihan Anissa Dan paham resiko yang akan dia terima Jika sendirian pergi ke alamat itu Akhir pekan ditemani Ustadz Mois Anissa menuju ke alamat yang diberikan Salsa Bocah korban tumbal sebuah mal Saat Anissa datang Seorang wanita parubaya tengah duduk di teras rumah Memandang ke arah jalan Anissa menarik nafas panjang dan menyiapkan mentalnya Dia melihat ke arah Ustadz Mois Yang mengangguk tanda menyetujui apa yang akan Anissa lakukan Assalamualaikum Bu Ujar Anissa Waalaikumsalam Ya mbak cari siapa ya Jawab wanita parubaya itu Maaf Kata Ibu Yuni sambil menahan tangisnya Anissa sudah hampir menjawab pertanyaan Ibu Yuni Tapi Ustadz Mois menjeganya Ustadz Mois berkata Ia bu Namun sebelumnya apa bapak ada di rumah Biar lebih enak juga Potong Ustadz Mois Ada mas Mari masuk Ibu Yuni bergegas membuka pagar Lalu mempersilahkan Anissa dan Ustadz Mois untuk masuk Pak Ada tamu pak Salsa sudah ketemu pak Dari dalam kamar Seorang pria parubaya Keluar dengan cepat Pak Zainal yang mengenakan peci putih Bergegas menyambut Anissa dan Ustadz Mois Salsa Salsa ketemu bu Ujar pak Zainal Mbak ini yang menemukan pak Jawab Ibu Yuni Saat itu Anissa sudah hampir tidak bisa menahan air matanya Dia akan membuat kedua orang tua Salsa kecewa setelah ini Sebuah kenyataan Bahwa Salsa sudah menjadi tumbal sebuah mal terkenal Pak Zainal dan Ibu Yuni Lalu duduk bersebelahan Dan Anissa pun mulai berbicara Pak Ibu Kenalkan Nama saya Anissa Sebelumnya saya minta maaf Jika saya lancang Dan tiba-tiba saja datang ke sini Untuk membawa kabar tentang Salsa Saya tahu Bapak dan Ibu akan susah menerima ini Namun saya dititipi pesan oleh Salsa Agar Bapak dan Ibu tidak usah mencari lagi Kata Anissa menjelaskan Loh kenapa mbak Apa Salsa marah sama kami Salsa dimana sekarang mbak Ujar Ibu Yuni Salsa sudah tidak ada bu Jawab Anissa Wajah Ibu Yuni yang awalnya nampak cerah Seketika terlihat getir Air matanya jatuh Maksud mbak apa Jenazah anak kami ketemu Dimana mbak Pak Zainal bertanya Nada bicaranya mulai naik Tidak mbak Jenazah Salsa tidak bisa dicari lagi mbak Salsa dijadikan tumbal untuk fondasi mall Anissa mencoba menjelaskan Allahu Akbar Mbak jangan macam-macam Kami sampai hari ini masih mencari anak kami Dan mbak seenaknya bilang Kalau anak kami sudah tidak ada Dan menjadi tumbal mall tanpa bukti Pak Zainal sudah tidak mampu lagi menahan emosinya Ibu Yuni terisak Ustadz Mois angkat bicara Pak Bu Istighfar Na Anissa ini salah satu yang diberikan Allah kelebihan Untuk bisa berinteraksi dengan mahluk gaib Beberapa waktu lalu Korin dari Salsa datang ke Na Anissa Dan meminta tolong untuk menyampaikan ini Jelas Ustadz Mois Tidak Saya tidak percaya jin atau apalah itu Saya yakin Anak saya masih hidup Ujar Pak Zainal dengan kemarahannya Saat itu tiba-tiba Salsa muncul di sisi Anissa Tentu saja hanya Anissa yang bisa melihatnya Salsa berkata Kak Coba bilang kak Salsa punya boneka beruang Namanya Tabi Bapak yang beliin waktu Salsa naik kelas Terus bilang juga Makanan kesukaan Salsa Telur dadar masakan ibu Yang dimakan pakai kecap Salsa mencoba memberitahu kepada Anissa Pak Ibu Sudah tidak ada Pak Bu Yuni tersadar lemas di bau Pak Zainal Bu Yuni tidak percaya Anaknya menjadi tumbal Sebuah bangunan yang kelak menjadi mal terkenal Melihat istrinya menangis Emosi Pak Zainal Perlahan mulai surut Nada bicaranya pun tidak lagi tinggi Ketika menguatkan hati dan menenangkan istrinya Melihat kedua orang tua Salsa seperti itu Anissa juga tidak mampu menahan tangisnya Dia berkali-kali menyekak air matanya Pertemuan itu hanya diisi isak tangis Selama beberapa menit Hingga Pak Zainal kembali membuka pembicaraan di tengah tangisnya Mbak Salsa titip pesan apa saja mbak Tanya Pak Zainal Salsa titip pesan buat bapak dan ibu Agar tidak usah mencari-cari Salsa lagi Salsa pamitan dan minta maaf Karena tidak bisa pulang Sampai membuat bapak dan ibu khawatir Salsa juga minta didoakan Agar kelak bisa kumpul sama bapak dan ibu lagi Tangis kembali pecah Salsa Ibu sama bapak ikhlas Salsa anak kesayangan bapak Bapak yang minta maaf Karena tidak bisa jagain Salsa Nanti kita kumpul lagi ya nak Pak Zainal berusaha sekuat tenaga Supaya tidak lagi menangis Dia berkata Sambil menatap lantai rumahnya Setelah tugasnya selesai Anissa pun izin pamit pulang Dia memeluk ibu Yuni Sambil mencoba memberi semangat Pak Zainal berencana mengadakan tahlil dan mengundang Anissa untuk hadir Setelah berpamitan Anissa membuka gerbang dan hendak keluar Tiba-tiba dari arah belakang Suara yang dia kenal memanggilnya Kakak Anissa menoleh Salsa berdiri di belakang sebelah tangan orang tuanya Dia tersenyum sangat manis Dengan wajah manusianya yang tanpa cacat Terima kasih kak Setelah mengucapkan terima kasih Perlahan Salsa menghilang Seperti kepulan asap Seakan Salsa tidak pernah lagi Menampakkan wujudnya dihadapan Anissa Anissa juga tidak sempat ikut ke acara tahlilan Yang diadakan Pak Zainal dan juga ibu Yuni Karena ada tugas magang yang tidak bisa ditinggal Sejak saat itu Anissa merasa mual dan trauma Ketika mengunjungi mal Dimana jasad Salsa tertanam di fondasinya Dia tidak tega menginjak tubuh kecil Salsa Dan mungkin beberapa orang lainnya di bawah sana Dijadikan tumbal juga Dan selesai Itulah kisah misteri yang dialami oleh Anissa Semoga dari kisah ini Dapat menambah wawasan untuk kita semua Semoga kita semua selalu dalam melindungan Allah SWT Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!